Kita ke informasi yang pertama, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mewanti-wanti perusahaan agar memberikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan tepat waktu. Sesuai surat edaran, THR harus dibayarkan 7 hari atau 1 minggu sebelum hari raya, Idul Fitri. Hak pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR menjadi salah satu perhatian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Dinas Tenaga sudah melayangkan surat imbauan kepada seluruh pengusaha atau perusahaan di Kabupaten Magetan agar mereka memberikan THR tepat waktu. Sesuai surat edaran dari Menteri Ketenaga Kerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari keagamaan tahun 2022, THR sudah dibayarkan 1 minggu sebelum hari raya, Idul Fitri, 1443 Hijriah. Bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya, Idul Fitri kepada pekerjanya akan diberikan sanksi administratif. Jauh-jauh hari sudah kita berikan misaran risetan, beritahu setiap kita meragukan pembinaan dan menurutkan perusahaan itu kita sampaikan kepada manajemen untuk selalu mentah hati akuran ke pemerintah. HH pekerja itu harus dikantar masuk keamanannya dengan THR. Nah, kaitan jalan-jalan itu sudah ada surat edaran mendatui dan bergur tentang kewajiban untuk memberikan THR kepada pekerjaan, dan itu sudah kita layankan kepada pembinaan perusahaan. Ada sanksi Pak untuk perusahaan yang mungkin melanggar? Selama ini insya Allah perusahaan itu patut, jadi belum ada yang melanggar dari aturan, jadi memang patut memberikan THR kepada pekerjaan. Kepada pekerjaan, dan kita tetap membentuk posko THR. Tapi kalau ada dua, nanti bisa disampaikan di posko THR ini. Meski telah memberikan pemberitahuan ke seluruh pengusaha atau perusahaan, Dinas Naga Kerja Kabupaten Magetan tetap membuka posko pengaduan bagi pekerja yang mempunyai permasalahan pembayaran THR. M. Ramzi, JTV, Magetan.